Penjual bakso keliling, Daryanto alias Anto 39, tahun akhirnya ditemukan setelah dikabarkan hilang selama dua hari sejak Senin, tanggal 14 November 2021. Selama hilang, Anto mengaku mengikuti seorang laki-laki tua yang sebelumnya memesan tiga bakso kepada Anto. Orang tua itu minta bikinkan bakso, tapi belum selesai saya racik dia suruh saya ikuti dia, saya datangi dia, dan tinggalkan rombong saya, kata Daryanto saat ditemui di Polsek Sungai Kunjang, Rabu tanggal 17 November 2021 malam. Selama mengikuti kakek dengan berjalan kaki, Anto mengaku tidak pernah meninggalkan jalan Ring Road. Selama berjalan, orang tua tersebut memberikan wejangan kepada Anto untuk selalu bersedekah. Pokoknya orang tua itu ajak saya untuk jalan, katanya udah gak perlu bawa apa-apa, kita jalan aja. Dia suruh saya selalu sedekah, kata Anto. Anto pun mengaku tak makan dan minum selama berjalan kaki bersama kakek tersebut. Selama kami dua hari jalan itu gak ada rasa lapar, gak ada rasa capek, gak makan dan minum. Pokoknya jalan terus di Ring Road situ aja, terangnya. Usai sadar Anto mengaku telah berada di bawah pohon. Dia lantas berusaha menghubungi istrinya dan salah seorang rekannya. Saya di sana, di bawah pohon, nunggu dijemput teman sampai tertidur, bebernya. Tak lama warga yang mengetahui Anto merupakan tukang bakso viral lantaran hilang, kemudian menghubungi pihak kepolisian. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat anggota Polsek Sungai Kunjang yang mendapatkan laporan tersebut, mendatangi lokasi Anto ditemukan. Saat kami datangi kondisinya seperti orang linglung, kami langsung bawa ke rumah sakit untuk memeriksa kondisinya, dan selanjutnya kami bawa ke Polsek, jelaskanit reskrim Polsek Sungai Kunjang, ibda Roni Nibowo. Sesampainya di Polsek, polisi kemudian memberikan Anto makan, dan menyuruhnya beristirahat sejenak. Awalnya kita ajak ngomong belum nyambung, tapi waktu kita kasih makan, sedikit-sedikit sudah bisa diajak berkomunikasi, ucap Roni. Usai dimintai keterangan, Anto pun dipertemukan oleh sang istri dan selanjutnya dibawa pulang. Terima kasih telah menonton!